Ketika smartphone dengan teknologi terkini mulai masuk ke price range mass product, sebagai konsumen, kita jadi mulai berpikir ya, dengan harga yang nggak jauh beda, ngapain masih pakai teknologi lama? Nah, apakah Samsung Galaxy Z Fold 3 siap untuk memberikan kegalauan ini? Atau malah membuat kita berpikir bahwa foldable phone bukan masa depan dari smartphone? Ada satu pola di mana teknologi breakthrough diluncurkan, dipilihnya teknologi ya. Generasi pertama menampilkan inovasi baru yang exciting, namun masih perlu ditingkatkan di banyak sisi. Generasi kedua merupakan perbaikan dari generasi pertama, dan terakhir generasi ketiga adalah penyempurnaan yang siap dinikmati kalayat luas. Semua bilang Z Fold 3 adalah foldable phone. Tapi kalau dari sudut pandang gue, titel foldable phone lebih tepat disematkan ke Z Flip 3. Kenapa? Karena bentuk utama Flip 3 adalah sebuah handphone, namun dia punya bentuk secondary yang lebih kecil ketika dilipat. Sementara, bentuk utama Z Fold 3 sejatinya adalah tablet, dan menjadi handphone dalam tanda kutip normal ketika dilipat. Seminggu lebih pemakaian gue, 80% gue pakai Z Fold 3 dalam keadaan terbuka, karena memang segala kelebihan smartphone ini hadir di bentuk itu. Jangan salah, dalam bentuk terlipat masih enak kita gunakan, walaupun memang perlu penyesuaian melihat rasio layar yang kurus tinggi banget. Dan jangan lupa berasa tebel dalam genggaman. Jadi, di keseharian gue udah latih pikiran untuk memutuskan layar cover harus gue pakai untuk melakukan apa di tempat dan situasi kayak gimana. Contoh, gue udah reflex kalau masuk mobil, nyalain music dan maps di cover screen. Kalau lagi mobile, ada notif yang kira-kira butuh reply pendek, akan gue bales di bentuk tertutup juga. Dan terakhir, ya apalagi kalau bukan buat teleponan. Di luar itu, gue akan lebih banyak berinteraksi dengan main screen-nya. Keunggulan ketika memakai Z Fold 3 dalam keadaan terbuka tuh banyak banget. Buat gue yang utama adalah memberikan potensi ekstra productivity. Bahkan seluruh skrip video ini, gue kerjain di Galaxy Z Fold 3. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah layar luas. 7,6 inch, 120Hz Dynamic AMOLED screen-nya. Nggak cuma bagus kualitasnya dan lega ukurannya. Namun, tanpa hambatan juga. Secara udah pakai teknologi under display camera, sehingga kita bener-bener bisa pakai setiap senti layarnya untuk konten dan produktivitas. Di beberapa situasi, masih keingatan sih kameranya kayak mata lalat gitu, pixelated. Tapi sama kayak soal lipatan atau crease di tengah, unless lo cari-cari biasanya nggak terlalu noticeable dan mudah dilupakan setelah beberapa waktu. Ini menurut gue teknologi yang menarik ya. Semoga kedepannya semakin advanced. Ukuran layar ini membawa kita ke alasan kedua. Potensi multitasking luar biasa yang memanfaatkan layar lega ini. Didukung oleh software yang komprehensif oleh Samsung. Gue merasa penting untuk menjelaskan potensi ini. Karena kalau kalian nggak bisa manfaatin ini, menurutku tuh mubazir banget. Sebelum mulai, harus tahu. Salah satu menu paling penting di Galaxy Z Fold 3 ini ada di submenu Labs, di Advanced Features. Di menu ini kita bisa nyalain beberapa fitur eksperimental yang unik untuk Fold Series, seperti mengaktifkan fitur multi-window untuk semua app, mengaktifkan flex mode panel di aplikasi-aplikasi yang belum support flex mode, kemampuan nge-pin edge panel di kanan screen, dan beberapa hal lainnya. Oke, sekarang kita lihat Fold 3 ini sekeren apa sih multitaskingnya? Mode multitasking yang paling sering gue pakai adalah Split Screen Mode. Layar bisa kebagi maksimal 3, menampilkan app atau konten yang berbeda. Caranya bisa dengan buka satu app, lalu drag app berikutnya dari edge panel atau via recent apps. Pembagian layarnya pun bisa di-set dengan geser pembatasnya. Kerennya lagi, kita bisa pairing kombinasi app-app tersebut dan menyimpan shortcutnya di edge panel, sehingga kita bisa buka sekaligus bersamaan lain kali untuk menghemat waktu. Udah kebayang belum kegunaannya seluas apa? Contoh nih ya, ketika gue nulis script, kombinasi app yang paling sering gue pakai adalah 1. Samsung Internet dan Samsung Notes ketika gue lagi reset bahan. 2. Office dan Samsung Notes ketika gue menuangkan hasil reset ke dalam script. 3. Office dan Apple Music karena gue suka nulis sambil dengerin musik. Oh ya, di beberapa app yang mendukung seperti app bawaan Samsung dan Microsoft Office Apps, kita bisa copy paste berbagai hal dengan cara drag and drop antar app. Dan bisa juga buka dua dokumen dari app yang sama sekaligus. Asli useful banget. Next multitasking mode adalah pop-up window. Intinya kita bisa buka maksimal 5 app dalam bentuk window-window kecil dalam sekali waktu. Caranya bisa drag app dari edge panel ke tengah layar atau klik icon app-nya di recent apps dan pilih pop-up view. Kalau di minimize, app-app yang udah kita set untuk muncul dalam mode ini akan jadi satu di semacam floating dock gitu. Sejujurnya, gue gak terlalu sering ya buka kebanyakan app dalam mode ini karena terlalu berantakan. Dan layarnya jadi berasa kurang gede aja. Soal fitur multitasking ini, gue bener-bener suka bagaimana One UI 3.1.1 yang berbasiskan Android 11 ini bisa optimize sedemikian rupa oleh Samsung. Dengan bugs yang relatif minim, bahkan di versi firmware awal seperti ini. Hal ketiga yang mendukung usernya untuk menjadi lebih produktif, apalagi kalau bukan S Pen. Ya, didukungnya S Pen oleh seri Fold adalah sesuatu yang telah masuk akal keberadaannya sejak seri Fold pertama. Semua fitur S Pen dari seri Note diboyong ke sini dan make sense banget dipadukan dengan layar yang segede ini. Dengan catatan besar, yaitu S Pen-nya khusus, tidak include juga dalam paket pembelian, dan tidak ada tempat di dalam device untuk menyimpannya. FYI, ada dua S Pen yang kompatibel dengan Galaxy Z Fold 3. S Pen Fold Edition ukurannya lebih kecil, bisa disandingkan dan disimpan dalam official case Samsung, nggak butuh power dan di-charge, dan bisa dipakai untuk fitur basic S Pen seperti nulis, gambar, dan lain-lain. Mirip kayak S Pen-nya S21 Ultra lah. FYI, harga S Pen Flip Cover Rp 1,1 juta dan yang S Pen Pro Rp 1,5 juta. Yang Pro memberikan fitur Advanced yang udah kita dapatkan dari latest Note series, seperti mengontrol berbagai hal melalui air gestures dan tombol di S Pen dari jauh. Lebih besar ukurannya sehingga harus dibawa-bawa kepisah, perlu di-charge by USB-C secara kepisah juga, dan bisa dipakai di device Samsung Lines Line Fold dengan cara menggeser switch yang ada di S Pen Pro. Kesamaan kedua S Pen ini adalah mereka punya ujung pen yang otomatis akan menarik diri supaya nggak merusak layar ketika menyentuh lapisan display Fold 3 yang relatif lebih soft daripada layar smartphone pada umumnya. Kami belum nyobain ya yang Fold Edition tapi pakai yang S Pen Pro. Sejauh ini belum ada bekas S Pen di layar unit Fold 3 kami, dan bisa dengan pede bilang memakai S Pen default adalah satu keharusan terutama buat kalian X User Note series, yang sepertinya banyak nih yang hijrah ke Fold series. Oh iya, S Pen-nya hanya berfungsi di layar utama ya, di cover screen nggak bisa. Selain buat produktivitas, keunggulan memakai Z Fold 3 dalam keadaan terbuka di keseharian pun real. Menikmati konten lebih lega, browsing lebih nyaman dengan layout ala tablet, dan ketika menjalankan app yang support layar besar, tampilan keseluruhannya akan lebih menarik dan fungsional. Contoh, misalnya buka Gmail dalam keadaan landscape mode, buka WhatsApp setelah fitur app split view di labs dinyalakan, atau Apple Music, dan lain-lain. Lalu jangan lupakan Flex Mode. Flex Mode itu sebetulnya istilah untuk bentuk Galaxy Z Fold 3 ketika kita pakai dalam bentuk landscape, dan tekuk layarnya sehingga mirip bentuk laptop. Di mode ini ada app-app yang dari sananya otomatis merubah tampilan sehingga user bisa berinteraksi dengan cara yang berbeda. Ada app-app yang support natively kayak Gallery, Kamera, Kalender, YouTube, dan Google Duo. Sementara app yang tidak natively support bisa kita nyalain fitur Flex Mode Panel di labs. Di Netflix misalnya, kita bisa nonton di layar bagian atas sambil ngontrol timecode dan volume di layar bawah. Asli praktikal banget. Oh iya, ngomong-ngomong soal nonton, speakernya udah stereo nih dengan kualitas yang bagus dan support Dolby Atmos. Gimana? Udah kebayangan rasanya memakai Samsung Galaxy Z Fold 3? Semua hal advanced tadi tentu tidak mungkin dilakukan dengan baik kalau nggak didukung hardware yang mumpuni. Snapdragon 888 dengan 12GB RAM dengan pilihan internal 256GB atau 512GB. Buat yang pengen main game di sini gimana? Ya bisa banget, tapi kalau kalian kayak gue yang main game kompetitif akan terbentur rasio layar yang aneh. Jadi rada nggak biasa gitu. Solusinya, switch rasio layar untuk game itu jadi 16 banding 9 di labs. Posisinya tuh malah jadi lebih enak ya. Kelingking nahan bagian bawah layar jempol pas tuh. Jadinya di posisi tombol-tombol penting. Yang main pakai claw grip pun masih bisa walaupun ya lebih PR. Walaupun in general screennya berasa lebih solid berhubung berapa kali gue pakai buat main Wild Rift untuk push rank. Gue bisa notice ada bekas di layar mirip seperti kalau kita pakai Hydrogel Screen Protector gitu. Persis di area jempol kiri. Relax aja, itu bukan layarnya yang kena. Itu adalah lapisan screen protector bawaan yang bisa kita ganti. Di marketplace online aja udah mulai pada jual tuh. Tapi kalau mau aman dan tahu beres, bisa bawa ke service center Samsung dan bayar sekitar 300 ribu untuk ganti anti gores cover screen dan main screen. Atau main screen only. Selain soal screen protector, secara garis besar desain Fold 3 ini berasa lebih kuat. Engselnya nggak terlalu nonjol kayak sebelumnya, bodinya lebih tipis juga dan sekarang udah tersertifikasi IPX8. Yang artinya tahan air, tapi tidak tahan debu. Yap, jangan berani-berani bawa ke tempat dimana partikel-partikel debu atau pasir banyak berterbangan. Bisa masuk tuh ke celah-celah engsel. Finishing belakangnya made, nice. Nggak bakal sering ngelap bekas tangan. Unit kami ini warnanya item. Keren banget minimalistic looknya. Sebenernya yang keren banget-banget itu yang hijau, tapi kayaknya bakal susah tuh dapetnya tuh. Laku banget. Availability PO-nya aja udah mundur sampai Oktober untuk warna yang satu itu. Sampai sini Samsung Galaxy Z Fold 3 terkesan adalah the perfect smartphone ya. Tunggu dulu. Ada beberapa hal yang kami ingin diimprove oleh Samsung di Z Fold generasi berikutnya. Yang pertama, baterai. Untuk ukuran sebuah device dengan potensi productivity yang luar biasa, penurunan 100 mAh di device dengan chipset Snapdragon 888 yang terkenal lebih power hungry dari Snapdragon 865 di Fold 2, cukup berasa. Kalau di Fold 2 tuh 5-6 jam masih bisa, di sini gue belum pernah tembus 5 jam dengan penggunaan medium to heavy dengan settingan layar 120Hz. Hal kedua adalah soal charging. Ya, kalau memang tidak ada space yang cukup untuk gedein kapasitas baterai, menurut kami speed chargingnya lebih dari 25W tuh bakalan lebih nyaman. Supaya kalau habis, cepat ngisinya. Dan sekarang juga udah nggak ada charger bawaan kan? Hal ketiga adalah soal kamera. Galaxy Note fans bisa berargumen bahwa seri Note biasanya punya kualitas kamera yang nggak kalah ketika disandingkan dengan S-seriesnya. Kalau saja Samsung bisa setidaknya menyematkan kamera sistem yang mirip dengan S-series terbarunya di Galaxy Z Fold 3, bakalan top banget. Kita bahas soal hasil kameranya nih. Vibrant, eye pleasing, always social media ready. Kira-kira itu adalah kata yang pas untuk menggambarkan hasil foto dari Galaxy Z Fold 3. Yang udah terbiasa dengan hasil foto-foto dari kamera handphone Samsung, pasti udah terbiasa dan suka. Tapi buat yang prefer hasil foto yang karakternya lebih natural, pasti perlu adjustment. FYI, sebenernya hasil fotonya tidak segonjreng yang terlihat di layarnya loh ya. Tapi karena memang layar Fold 3 warnanya gonjreng, khususnya di mode vivid, jadi terlihat demikian. Adjust layarnya ke mode natural kalau kalian mau reproduksi warnanya lebih nyantai di mata. Soal dynamic range, sharpness, exposure semuanya bisa di handle dengan baik. Secara spesifik, gue suka banget dengan foto-foto portrait yang dihasilkan oleh smartphone flagship Samsung. Sama halnya di sini, nagih. Dan edge detection-nya pun rapih. Semua hal yang gue mention ini berlaku juga untuk kamera selfie-nya. Untuk night mode, gue melihatnya kadang bagus on point, perbaikannya mantap dari versi autonya, tapi kadang cenderung over-process, lagi-lagi tergantung situasi dan kondisi lighting. Buat objek non-orang, ya aman-aman aja. Masuk ke versatility, kami berdua bukan penggila lensa teleperiscope. Tapi memang seharusnya untuk rentang harga segini selayaknya ada. Hopefully di next gen ya, Samsung bisa mengakomodirnya. Intinya lensa ultrawide, 2x optical zoom, up to 10x digital zoom menurut kami reliable. Untuk sebuah handphone yang memang fokusnya bukan di kamera, kualitas dari kamera Galaxy Z Fold 3 ya emang bagus kan. Nah, masuk ke video, memang belum ada opsi perekaman 8K. Tapi seperti biasa soal perekaman video, flagship Samsung adalah salah satu yang terbaik. 4K 60fpsnya stabil, baik kamera depan maupun belakang. Kalau soal under-display kameranya yang punya hasil kayak berkabut ketika kondisi terlalu bright dan low resolution, hmmm, gue sih nggak terlalu komplain ya karena udah pernah nyobain teknologi ini di smartphone lain, dan sepertinya karakteristiknya masih akan lekat dengan fitur yang satu ini. Gue simply bakal pakai selfie camera di cover screen, atau justru pakai kamera utama buat selfie. So, so much better. Yang di layar utama mungkin berguna buat keperluan yang sifatnya urgent, kayak meeting zoom dadakan misalnya. Oke, Samsung Galaxy Z Fold 3. Intinya, gue bakalan pakai smartphone ini sebagai daily driver, at least untuk beberapa waktu ke depan. Karena, alasan pertama adalah gue itu adalah target market yang persis dari lini Fold. Jangan lupa men, makin lama harganya juga makin masuk akal. Galaxy Z Fold 3, ini smartphone ini mencoba meyakinkan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk switch ke foldable phone. Udah nggak semahal dulu, lebih meyakinkan secara desain maupun konstruksi, lalu implementasinya lebih matang, dan seperti yang tadi gue bilang, harga yang udah turun lumayan jauh. Harga resmi di Indonesia turun, dari 33 jutaan jadi 25 juta untuk yang 256GB. Gue bisa dengan mudah merekomendasikan Galaxy Z Fold 3 ini ke profesional yang siap merasakan next gen teknologi, dan butuh sebuah device untuk menunjang produktivitas, sekaligus statement buat prestig. Tapi, buat kalian yang nyari foldable phone untuk kegayaan, dan nyari foldable phone yang praktis, mungkin Z Flip 3 lebih cocok. Nah, gue lebih excited nungguin yang satu itu. Tunggu videonya di K2G. As always, kalau suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe. Gue Alessa. Gue Satish. And this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys. Ciao. Ski yita ya. Terima kasih telah menonton!